Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, tak terlalu mempermasalahkan kegagalan Timnas Indonesia mengalahkan Tanzania. Seperti yang diketahui, duel Timnas Indonesia vs Tanzania berakhir seri 0-0. Menanggapi hasil ini, Eric Thohir meminta supporter tak terlalu khawatir. Pasanya, tim asuhan Sintai Yong sebelumnya juga pernah mengalami kejadian serupa yakni mendapatkan hasil kurang memuaskan di laga uji coba tetapi tampil apik pada pertandingan sesungguhnya. Hal ini terjadi di Piala Asia U17 2024 lalu. Kala itu, Timnas U23 Indonesia menelan dua kekalahan dari tiga laga uji coba yang dijalani. Namun, skuad Garuda mudah sukses mempermalukan Australia hingga Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Hal ini pernah kita alami sebelum Piala Asia U23 lalu. Kita kalah di uji coba lawan UEA dan Arab Saudi. Tapi di turnamen sebenarnya kita bisa mengalahkan tim kuat seperti Australia, Jordania, dan Korsel. Artinya, pasti ada yang bermanfaat dari hasil imbang itu, kata Eric Thohir, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Eric Thohir mengungkapkan sisi positif yang ditunjukkan Timnas Indonesia di laga melawan Tanzania. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai kualitas pemain Timnas Indonesia kini mulai merata. Hal tersebut dibuktikan dengan tak ada perbedaan kualitas meski Sintai Yong banyak melakukan pergantian pemain. Di laga uji coba tadi, semua pemain kita turun dan kita lihat kualitasnya mulai merata karena serangan ke Tanzania tidak kendur di babak kedua. Ini yang saya inginkan agar kita punya 2x11 Timnas Senior yang benar-benar kuat tuturnya.